Tim Nasional Indonesia U19 tahun kembali melakukan pemusatan latihan terakhir di Yogyakarta. Coach Indah Syafri memboyong 30 pemain untuk mematangkan tim sebelum berlaga di Piala AFF di Myanmar September mendatang. Senin sore Timnas U19 langsung memulai latihan perdana di lapangan UNY Sleman di bawah komando pelatih Indra Syafri. Sebanyak 30 pemain di Boyong Indra Syafri dalam pemusatan latihan yang akan berlangsung 4 minggu ini. Pada latihan perdana, skuad Garuda Muda mendapat materi taktikal. Dari 30 nama pemain yang ada, akan diseleksi menjadi 23 pemain untuk diberangkatkan ke ajang Piala AFF di Myanmar 2 hingga 17 September mendatang. 4 minggu terakhir, kita akan fokus di Jogja untuk menuntaskan persiapan priorisasi Tim Nasional U19 menuju AFF. Jadi, 30 ini kita akan daftarkan semua dan nanti pelan-pelan per minggu ada penciutan pemain untuk menjadi 23 yang kita ajak. Selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, Tim Nas U19 direncanakan melakoni 3 laga uji coba melawan PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, dan Persebaya Surabaya.